Ken Setiawan sebut dana bos dari pemerintah masuk ke rekening Panji Gumbilang. Pendiri Negara Islam Indonesia atau NII, Crisis Center Ken Setiawan, terimutus mebeberkan cerita awal produk pesantren Al-Zaitun terbentuk. Ia mengatakan, sedari awal terbentuk pesantren Al-Zaitun merupakan produk dari gerakan NII yang diwariskan oleh Sekar Maji Marijan Kartosowirjo atau SM Kartosowirjo kepada dua pengikutnya, yaitu Ahmad Musadik dan Panji Gumbilang. Dari awal memang ini Al-Zaitun untuk mewujudkan NII ya, dulu ada dua nama keren, namanya Ahmad Musadik dan Panji Gumbilang, sama-sama komando wilayah 9, kata Ken saat dihubungi pada Kamis 22 Juni 2023. Ken mengatakan, kedua pengikut Kartosowirjo itu memiliki dua jalan yang berbeda. Ahmad Musadik keluar dari gerakan yang dibentuk Panji Gumbilang dan membentuk gerakan baru yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Musadik bergerak dengan ajaran yang sama melalui pendekatan pertanian dan kedaulatan pangan, sedangkan Panji Gumbilang bergerak di dunia pendidikan. Ken mengatakan tribunus Panji Gumbilang sangat lihai, melihat memanfaatkan nama pesantren untuk menumbuhkan gerakan NII, karena dengan cover pesantren tersebut, kata Ken pemerintah dan majulis ulama Indonesia, akan berpikir dua kali menindak gerakan yang dilakukan oleh Panji Gumbilang. Ia juga menyebut tribunus ada kemungkinan orang-orang pemerintah yang menjadi backing gerakan Al-Zaitun, sebab Al-Zaitun bukanlah pesantren kemarin sore. Lembaga pendidikan yang berdiri di Indramayu, Jawa Barat itu sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Mulai dibangun 1996 dan resmikan 1999, artinya 30 tahun berdiri ini aman dan sampai sekarang mendapat dana bos bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Dan dana bos bukan ditransfer ke rekening Yayasan, tapi ditransfer ke rekening Panji Gumbilang Tuturken. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!